Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, ngeri juga ini analisisnya pengamat Rizal Fadilah ini Dia mengatakan untung Prabowo gak jadi presiden Untung Prabowo tak jadi presiden Jadi Prabowo gak jadi presiden itu untung Padahal dulu kan kebanyakan umat Islam bahkan tokoh-tokoh Islam itu kan yang mendukung Prabowo Tapi kenapa justru dikatakan untung Prabowo tak jadi presiden Ya kalau sekarang Jokowi jadi presiden gimana? Ya rugi juga tetapi tidak serugi kalau Prabowo jadi presiden Mungkin itu maksudnya Kenapa memang kalau Prabowo jadi presiden? Kan begitu jadinya pemirsa Ya inilah satu fenomena yang mungkin tragis ya Satu analisis yang saya kira ngeri Tetapi ya wajar saja ini ketika melihat sepak terjang Dan gaya politik Prabowo Subianto akhir-akhir ini Ya ini dikatakan makanya rasanya bersyukur juga Prabowo pada Pilpres 2019 Tidak berhasil menjadi presiden Republik Indonesia Itu kata M. Rizal Fadilah Ya bukan berarti gembira loh ya Kalau Jokowi menang akan tetapi Sikap anti rakyat Jokowi jauh lebih jelas ketimbang Prabowo Prabowo abu-abu Itu kata Rizal Fadilah itu Nah saya hanya sedikit saja menganalisis Karena sudah dianalisis oleh Rizal Fadilah Kenapa sih orang merasa beruntung Kalau Prabowo tidak jadi presiden Ketika saya yang bersangkutan siap menerima jabatan menteri Jadi dulu itu sebetulnya pemirsa Waktu Prabowo itu sudah dinyatakan kalah Itu banyak partai politik itu beroposisi sebetulnya Menjadi oposisinya Jokowi dan oposisinya sangat kuat Memimpin parlemen kalau tidak salah itu Karena jumlahnya yang cukup besar itu Tetapi mungkin mikir nimbang-nimbang atau apa Ya kan Terus tiba-tiba ada kunjungan Luhut Bin Sar Panjaitan ke Prabowo Kemudian juga disusul dengan Jokowi dan lain sebagainya Ada dal dildul di balik permukaan Kita tidak tahu apa yang disampaikan Nah Prabowo siap menerima jabatan menteri Dan masuk dalam kabinet Jokowi Maka goresan buruk karakter mulai tercatat Ia tidak peduli dengan tangisan dan perasaan pendukung Yang berjuang mati-matian untuk Prabowo Ya salah sendiri Kalau dia bilang begitu gimana Aku kan cuma minta aja gitu Tidak menjanjikan apa-apa Kenapa kalian mau mendukungku Kan begitu Ya Coba bayangkan Sakitnya itu dimana coba kan Sakitnya dihianati kan Ada juga kan saat sekarang ini kan Anies Baswedan katanya kan Oh kan aku masih mau menjadi capres gitu kok Kenapa Anda jadi capres Anies Baswedan mungkin tidak sampai jauh pikirannya Ya Jadi ketika mengatakan bahwa Kalau Prabowo jadi capres Saya tidak jadi capres Mungkin itu adalah di tahun 2019 saja Tidak nyangka Kalau dalam usia yang sudah sangat tua Lebih dari 70 tahun Ya ini 2024 itu Prabowo nyalon lagi Mungkin tidak sampai kebayang begitu Nah Tidak tahu kalau memang Prabowo itu selama hidup Akan menjadi capres terus-menerus Kita tidak tahu Ini dikemukakan oleh Rizal Fadila Saya berpijak pada ini Dan mungkin Kalau bisa ya membuat settingannya itu seperti apa Dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat ini Prabowo tidak peduli dengan tangisan dan perasaan pendukung Yang berjuang mati-matian untuknya Merasa terkhianati kecurangan pelplas diterima demi status menteri Berkali-kali memuji habis-habisan Jokowi Mulai dari pekerja keras Selalu memikirkan rakyat Hingga memberi predikat sebagai presiden terbaik Itu yang dilakukan oleh Prabowo Ya muji-muji Jokowi Apa istilahnya kalau orang memuji-muji Tapi sebetulnya yang dibuji itu prestasinya tidak ada Istilahnya apa itu pemirsa Kalau saya ngomong menjilat agak kasar juga Makanya saya tidak mau menggunakan kata menjilat ya Orang yang berbuat baik saja Dipuji secara langsung Itu kalau dalam ajaran Islam enggak Nah ini malah berlaku sebaliknya gitu loh Malah dipuji-puji sebagai pekerja rakyat Selalu memikirkan rakyat gimana Bisa ketemu nalarnya itu dimana gitu kan Apakah proyek IKN itu untuk rakyat Indonesia Kalau di referendum Ditanya Dengan uang 400 triliun ini Dan saya akan menaikkan pajak ini dan itu Apakah saya itu berpikir untuk rakyat Atau sekedar Nafsu supaya dikenang sebagai Presiden yang bisa memindahkan ibu kota Untuk Jokowi ia bersahadat Orang menyebut Prabowo Bagai penjilat Eh ternyata disebut juga sama Richard Fadila ini Yang berubah dari Macan menjadi meyong Menjadi kucing Ini istilah Selentingan-selentingan Ngomong-ngomongan enggak resmi kelihatannya ini Tapi akhirnya ditulis juga gitu Galak dan gebrak mimbar Prabowo dulu Hanya Monumen Tidak sedikitpun simpati Prabowo pada pendukungnya Yang menjadi pesakitan di resim Jokowi Ya dulu kabarnya Nanti kalau kita apa gitu Akan kunjungi ini Ini Mungkin Kenapa sampai hari ini Prabowo enggak mengunjungi Apa dan lain sebagainya Mungkin malu pemirsa Ya Karena dia sudah Banyak berubah Nah tokoh kami Yang di penjara Habib Rizik Dan enam laskar terbunuh Kecil lewat Begitu saja Belum aktivis di daerah yang La salam Wala kalam Ya Tak ada sepatah kata pun Terucap simpati Apalagi Membela Ya enggak ada salam Dan enggak ada kata-kata Diam aja Karena sudah mendapatkan Posisi sebagai menteri Ya Rakyat melihat orientasi Hanya pada jabatan Dan ketakutan Presiden menjadi Impian Ya sebetulnya Presiden menjadi impian itu Tidak selalu harus begini Pendekatannya Ya Ya tidak harus Ya kalau dikebahasakan oleh Rizal itu Bagaikan menjilat-jilat itu yang Enggak usahlah Kan Enggak bagus juga Kan begitu Ya Terakhir Ya mendekat pada Keluarga Jokowi Ya Gibran Kaisang Dan Bobby Ditempel rapat Ya Kalau kepada Gibran Dia mendukung Ya untuk Mencalon Kan Gibran Sebagai Gubernur Di Jakarta Maupun di Jawa Tengah Kaisang Siap Untuk masuk Kedalam politik Dan Bobby Ditempel Rapat Ya kemarin Baru pulang Dari Medan Kunjungan ke Medan Atau seperti apa Begitu Nah Ada juga yang malah Meledek itu Mendekat juga lah Kepada Siapa Adik Adik Dari Dari Rizal Fadilah ini Kepada Prabowo Subianto Ini mungkin akan Bikin marah Orang-orang Gerindra Loh ini Tetapi Tidak apa-apa Untuk evaluasi Bersamalah Jadi Supaya rakyat juga Ngerti Jelentrehannya itu Seperti apa Dan Sama juga Langkah Langkahnya itu Juga Mengerikan Dari sang jagoan Yang mantan Danjen Kopassus Wah Nyenggung-nyenggung Kopassus ini Prabowo Dukung Gibran Untuk jadi Gubernur Jateng Atau DKI Prabowo Mendukung Pula Bobi Maju Gubernur Sumut Meski Untuk ini Agak Giko Dengan Edi Rahmayadi Gubernur Yang Kadir Gerindra Sendiri Bayangkan Pemirsa Kadir-kadirnya Sendiri Mungkin Dikorbankan Karena Mungkin Prabowo Akan Mendukung Pula Bobi Maju Gubernur Sumatera Utara Memang Layak Saya kira Untuk Ditanya Kenapa Sampai Segitunya Istilah Bahasa Anak-anak Sekarang Kenapa Sampai Segitunya Prabowo Itu Kepada Keluarga Jokowi Kalau Kepada Jokowi Dia sudah Mengatakan Otaknya Jokowi Lebih tinggi Daripada Saya Yang Walaupun Saya Jenderal Barit Merah Itu Orang Sebetulnya Kaget Juga Waktu Itu Sekarang Kepada Gibran Kepada Gaisang Kepada Mantunya Luar biasa Semua Sampai Segitunya Dan Kepada Bobi Ini Kan Ada Gubernur Gerindra Dari Sumatera Utara Edi Rahmayadi Itu Gimana Apa Sebetulnya Yang Dimau oleh Prabowo Ini Ya Sebetulnya Kita Tahulah Saya Kira Dengan Harapan Jokowi Jokowi Akan Memberikan Endorsement Mungkin Itu Maksudnya Kepada Prabowo Dalam Pencapresan Ini Memang Kalau Jokowi Itu Memberikan Endorsement Dan Bisa Mengarahkan Partai KIB Untuk Apa Namanya Menyebrang Memberikan dukungan Kepada Prabowo Ini Sebuah Langkah Politik Yang Mungkin Menjadi Kalkulasi Prabowo Karena Itu Enggak Enggak Peduli Aku Diapain Sama Orang Orang Gitu Kan Diledekin Atau Apa Termasuk Analisis Ini Mungkin Seperti Itu Tetapi Juga Mungkin Tidak Semudah Itu Apakah Partai Partai Ini Pada Akhirnya Juga Akan Mengikutikan Jokowi Ini Masih Belum Jelas Juga Apalagi Jokowi Sendiri Tersingkir Dari PDIP Tidak Ada Dukungan Lagi yang kuat Biasanya Hancur-hancuran Ya Mungkin bisa Hard landing Kalau seperti itu Yang terjadi Ya memang Yang bisa Diandalkan Adalah Gerindra Dengan PKB Itu Itu pun Dengan Syarat Kalau Mohaimin Menjadi Cawapres Tapi Kalau Memang Mendapatkan Apa Namanya KIB Mungkin Mohaimin Tidak Menjadi Cawapres Tapi Prabowo Bisa Menunjuk Siapa Yang Diinginkan Resikonya KIB Balik Badan Kan Begitu Balik Malah Menuju Ke Anies Baswedan Misalnya Bisa Sampai Seperti Nah ini Memang Langkah-langkah Politiknya Memang Agak Ya Agak Norak lah Kalau saya Bilang ya Prabowo Senang Mendengar Kaisang Terjun ke Politik Dan Bahagia Jika Masuk Ke Partai Gerindra Lalu Ditanggapi Sama Hasto Kristianto Kan Kalau Keluarga Inti Di PDIP Itu Tidak Kenal Beda Partai Kalau Bapaknya Itu PDIP Ya Anak-anaknya PDIP Tampaknya Tidak tahu Apakah Langkah Ini Juga Akan Seperti Apa Dan Kaisang Yang Baru Saja Menikah Ala Anak Raja Dengan Kawalan Ribuan Tentara Dan Polisi Tampaknya Akan Didorong Untuk Wali Kota Solo Menggantikan Gibran Jika Demikian Maka Prabowo Adalah Pendukung Nepotisme Ya Tidak Apalah Disebut Apa Saja Mungkin Prabowo Tidak Masalah Yang penting Kita Pengen Mendapatkan Dukungan Jokowi Tapi Tidak Tau Apakah Nanti Bisa Memberikan Jaminan Tidak Prabowo Ini Kan Partai Partai Yang Lain Orangnya Juga Tidak Buduh Buduh Amat Itu Yang Menjadi Persoalan Ditunggu Prabowo Silo Terrohmi Ke Ipar Jokowi Anwar Usman Ketua MK Untuk Jaga-jaga Jika Proses Pilpres Masuk Ke Mahkamah Konstitusi Prabowo Tidak Layak Untuk Jadi Presiden Di negeri Demokrasi Karena Ada Hikmah Besar Karena Itulah Ada Hikmah Besar Bahwa Ia Tidak Menjadi Presiden Di Pilpres 2019 Dan Pilpres Sebelumnya Banyak Komentar Pemirsa Dan Semuanya Tampaknya Miring Kepada Prabowo Ini Tidak Tau Kalau Kader Gerindra Ikut Emosi Karena Ketuanya Dibeginikan Oleh Para Pengamat Tapi Sebaiknya Sebetulnya Para Orang-orang Yang Cukup Dekat Dengan Prabowo Ngasih Tau Jangan Terlalu Menempatkan Diri Orang Jadi Seperti Ini Kasian Apalagi Kalau Nanti Tidak Jadi Pilpres Ditinggalin Umat Islam Tidak Juga Dapat Dukungan Dari Jokowi Dan Akhirnya Habis Semua Tapi Itu Sesuai Masalah Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufik